Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa bertemu lagi bersama saya Hera Wati Munte Pemirsa beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu yang lagi tren di tengah masyarakat masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri Pemirsa, peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2023 dapat menjadi momentum untuk meningkatkan persatuan para pemuda untuk memajukan Indonesia ini sejalan dengan tema HSP ke-95 Bersatu memajukan Indonesia sebuah seruan kepada para pemuda agar bersatu padu membangun bangsa dan negara ini agar Indonesia menjadi negara maju tak hanya bersatu pemuda Indonesia khususnya di Simalungun pemuda terus bekerja dan berkarya demi mewujudkan visi-misi pemerintah Kabupaten Simalungun rakyat harus sejahtera perkembangan teknologi yang serba instan jangan menjadikan generasi muda saat ini menjadi generasi instan dan hening inovatif dan kerja keras pengalaman menjadi hal yang penting untuk menjadikan para pemuda tertempa oleh keadaan dan waktu dengan semangat persatuan dan kerja keras para pemuda Simalungun sejahtera akan dapat terwujud pemuda adalah pilar-pilar bangsa masa depan bangsa semoga semangat Sumpah Pemuda memajukan Pemuda Simalungun menjadi pemuda yang sangat tangguh untuk membangun Kabupaten Simalungun momen Sumpah Pemuda menjadi momen penting dan diperingati di seluruh Indonesia tak terkecuali pemerintah Kabupaten Simalungun juga melaksanakan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda HSP ke-95 bertempat di lapangan bola kaki Nagori Rambung Merah kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Sumatera Utara Sabtu pagi 28 Oktober 2023 sebagai pembina upacara Wakil Bupati Simalungun Haji Joni Waldi dan sebagai pimpinan upacara Ketua KNPI Juni Saragi Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di Kabupaten Simalungun ini diawali dengan pengibaran bendera merah putih dilanjutkan dengan hening cipta dan pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara sementara pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan oleh Suyadi Sekjen Karang Taruna Simalungun dan pembacaan Nikrar Sumpah Pemuda oleh Henry Surya Saputra Bendahara di PDKNPI Simalungun Peringatan Hari Sumpah Pemuda ini menjadi momentum para pemuda agar selalu menanamkan rasa cinta terhadap tanah air tentunya sebagai pemuda penerus bangsa sudah menjadi kewajiban kita untuk meningkatkan rasa nasionalisme serta menjaga nilai-nilai sejarah bangsa kata Juni Saragi usai pelaksanaan upacara Pasti para pemuda mari kita tidak kapatis mari kita peduli terhadap perkembangan negara khususnya Simalungun pemuda Simalungun mari kita bersatu dan mari kita berkelanjakan tangan terkhusus buat adik-adik yang masih mahasiswa pelajar mari tidak kapatis mungkin saya izin juga tambahan dari ketua GPA saya pikir pemuda KNPI hari ini punya tagar yaitu investor objek artinya generasi pemuda hari ini akan membuat perubahan untuk bangsa ke depan dari Simalungun untuk Indonesia meninggalkan narkoba rajin menuntut ilmu berwirausaha menyikapi legislatif yang sudah di depan mata begitu juga pilpres pemuda akan aktif di dalamnya memberikan kontribusi bagaimana pemuda bisa membuat perubahan melalui politik dengan melahirkan pemimpin-pemimpin yang amanah yang bisa duduk mewakili rakyat Simalungun di DPRD Kabupaten maupun di pusat sana izin sebagai tambahan juga di senior kami BKPM baik dari ketua DPRD BKPM Kabupaten Simalungun izin pakir saya bangsa dari Pak Kabupaten hari ini untuk membangun bangsa dan negara tentunya dengan mengisi kemerdekaan yang hari ini telah kita nikmati di berbagai macam bidang terima kasih kami hari ini apas nama Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Simalungun dan seluruh OKP organisasi dan organisasi kemudaan sesimalungun bersatu hadir untuk merayakan hari ulang tahun peringatan Sumpah Pemuda yang ke-95 kami yakini bahwa Pemuda Simalungun bersatu dan tidak akan pernah terpecah belah apalagi Pemuda Simalungun adalah dalam satu heterogenin yang sangat perawasan tinggi dan juga memiliki interaktif tinggi kami berharap tidak ada kotomi-dokotomi dari pemuda di Simalungun Pemuda KNBI KNBI Pada hari ini kita merayakan kemudian dari Dengah Manita hari Sumpah Pemuda yang ke-95 mungkin baik-baik ini harapan saya tentunya kita bisa menjadikan momentum Sumpah Pemuda ini untuk mengingatkan kita kembali dan refleksikan kembali kehidupan kita kemudian menjadikan sumber motivasi sumber energi baru dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan dari anak-anak bangsa tentunya Bapak Saat Damani sangat tertuang kepada kemudian dari Dorma Manita rame-rame bu rame-rame silahkan dengan semangat Sumpah Pemuda ini kita tumpengnya ada pembangunan Indonesia yang lebih baik ini dari Dorma Manita apalagi dalam waktu dekat kita akan melaksanakan pesta yang menjadikan seberan pemuda sangat kita harapkan sebagai makat dan pemersatu bangsa ini sehingga nanti pesta demokrasi jalan dengan aman dengan tertib dengan lancar dan partisipasi masyarakat nantinya tentu kita harapkan bisa lebih juga apalagi pada saat ini bahwa generasi mudanya adalah jumlah pemilih terbanyak baik Bapak Ibu BPD sekali lagi kami mengingatkan setelah dari sini nanti kita langsung menuju ke raya untuk melaksanakan rapat koordinasi seperti dengan yang Bapak Ibu sudah terima baik setelah ini nanti mari bagi kue dan kita akan lanjut menuju ke sana mari kita tingkatkan kolaborasi kita mari tingkatkan maron-maron kita dalam segala aspek kehidupan pada generasi muda kami harapkan tingkatkan hubungan personal tingkatkan komunikasi sesama organisasi kepemudaan tingkatkan komunikasi dengan generasi tuan rumah dari kabupaten Simalungun Sumatera Utara tim liputan Monalisa TV mengabarkan selamat menikmati